Hai 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 selamat sore spot on lovers dimanapun anda berada ingin mengembati luka atas Bali United membuat naga metekes berbenar tiga poin menjadi target dengan modal yang sangat berharga rekor kandang tak terkalkan sementara bagi Laskar sapi kerap mampukah menjadi tim yang menyerudup naga pertama kali di kandang siapa yang berpesta Mitra Mani atau ternyata Nibi ini dia lanjutkan gojek traveloka Liga 1 dimana Mitra Kukar melawan Madura United kemudian lihat anak aslinya way jauh ke kita jalan sementara ini dia kiko terima kasih Yudi Nurca hanya dari Bandung yang memimpin laga di seorang hari ini juga menyebabkan sementara Mitra Kukar tetap menggunakan jenis kebesaran mereka kuning-kuning hitam terhadap di sisi kiri layar kaca dan sementara pintamu Madura juga menggunakan jenis ini pertama mereka yaitu merah hitam merah terhadap di sisi kanan layar kaca dan tunggu sementara ini sebuah peluang sudah tiga kita oh dan juga selamat tercuali yang mampukah tidak menjadi halangan oh onside tampaknya kita sebuah serangan sendirian disana Greg Nocolo masih Greg Nocolo apa terjadi kita dapat terjadi oh cutback kepada Tiago Furtuoso maksudnya tapi masih lemah kita lihat bola lemah bergulir dari Greg masih ada heroin kurang meresap apakah akan menjadi halangan oh lagi-lagi terlepas dari perangkap outside dan ini Tiago Furtuoso dan oh lagi-lagi sebuah peluang dan kali ini pelanggar kita lihat oh langsung ke arah gawang datang dari Madura cepat kesana bayu datar sebuah empat oh sangat baik peluang Tiago Furtuoso Tiago Furtuoso dan oh sebuah pendana sudut kali ini luar semua ini kita apa yang jadinya dan gol gol semua gol memanfaatkan upan sepak pojok dan Greg Nocolo dengan bebas memasukkan bola ke Jalagao Mitra Kutai Katanegara membalas tadi semua peluang yang tidak terbayarkan oleh Greg Nocolo dan 1-0 kali ini Madura undur atas tim Tua Rumah Mitra Kutai Katanegara iya kita lihat Madura akhirnya membutuhkan bola mati sepak pojok dan Munharla yang menjadi asis terbaik lewat headingnya si Pohon Asep di tiang jauh mendorong bola dan Greg tinggal mendorong bola ke gawang yang kosong ditinggal Joy Sorongan gol kesembilan bagi Greg Nocolo dan kita lihat sebuah antisipasi yang salah dari penjaga gawang senior Joy Sorongan yang tidak mampu mengamankan bola akhirnya ada Munhar yang memberikan asis yang begitu manis pada Greg Nocolo ke depan gawang yang sudah tinggal oleh Joy Sorongan akhirnya dikonversi menjadi gol pembuka Madura di Aji Ibut 1-0 Madura undur atas tim Nagamekes dan peluang yang sangat baik bagi Anindito oh kita lihat iya membuang peluang kita lihat Marsley unggul curi bola duel dengan Munhar cip bolanya masih jauh dan lihat strategi apa yang dilakukan oleh Ukardi Cardo sementara ini dia kick off babak kedua pertandingan babak kedua sudah dimulai sport run over dimanapun anda berada anda kembali bisa menyaksikannya melalui layar kaca TV anda sementara ini dia sebuah serangan cepat dari Madura di babak kedua diktin sebuah syuting oh sebuah save dari penjaga gawang senior Joy Sorongan Greg Nocolo sangat berbahaya jika dilepas di kotak final terlalu mati sedang kali ini Oh Ingkyun sebut tendangan langsung terlalu mati tendangan bebas Oh Ingkyun spesialisnya kaki kiri dua lagi-lagi serangan datang dari Madura oh sebuah pandarnya sangat baik Greg Nocolo di sana masih Greg berikan kepada Fandi Ekotomo Fandi Ekotomo dan kita lihat yang terjadi sebuah syuting sebuah peluang lagi-lagi Joy Sorongan sekarang ini dia terupas yang bagus ya terupasnya sangat baik dari Bayu dari Bayu Gatera sementara Fandi Ekotomo sebenarnya melakukan tugas yang cukup baik sebenarnya namun beruntung masih ada Joy Sorongan ada gangguan juga dari Sefulo Maulana jadi itu cahaya kembali Marcele mencerminikan dua puluh peluang dan guntur atau ada gusatnya Marcele ada gol 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 mampu menyembahkan kedudukan menjadi satu-satu lewat skema serangan bertubi-tubi dari Mitagukar Mitagukar 1 Madura 1 akhirnya ada tusukan dari sayap kanan ada kelengahan ada crossing Andre Agustiar duel kita lihat dengan Randy Siregar bola rebound Marcele di depannya dan kali ini Marcele tidak membuang peluang yang begitu terbuka memanfaatkan kelengahan dari pertahanan Madura tidak terkawal pergerakan dari seorang Marcele tanpa bola di sana memanfaatkan bola rebound second ball dan akhirnya menghujat sisi kanan gawang dari Angga Saputro gol ke-14 bagi Marcele dan inilah yang membedakan Marcele dengan Thiago Furtuoso dia tipikal goal scorer dia tahu dia punya insting yang kuat dia tidak menyanyiakan peluang saat peluang itu datang timing yang tepat positioning yang tepat itulah sebabnya scoring golnya menjadi 14 sebuah gol yang kembali menghidupkan permainan dari Mitagukar play on atau game on dari Mitagukar satu-satu di menit 81 dan kembali terus menekan tim tamu nampaknya semakin peningkatkan percaya diri dari para pemain dari Mitagukar iya ada keberanian menguasai bola Marcele lebih sedikit turun dan kali sebuah peluang putawan kita dapat terjadi dan Goal! 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 Goal yang sangat indah sebuah peluang pas dari Barclay Cesar akhirnya dimanfaatkan dengan sangat baik untuk dikonversi menjadi goal ke-2 Mitagukar atas Madura United Kali ini lewat sektor area sentral pertahanan dari Madura Marcele turun minta bola dia dorong bola trupas dan Andre Agustiar yang masuk dia duel dengan Munhar sontekannya mengelabui Anggasa Putro ada kelengahan ada kecerobohan kita lihat kecepatan Andre Agustiar lah yang memenangkan duel dengan Munhar kecerdikan Marcele menaruh bola luar biasa Mitagukar akhirnya melalui Andre Agustiar rusakkan goal keduanya di sore hari ini di Aji Imbut dan kembali terlihat keanggaran dari Aji Imbut atas tim tamu Madura ini tidak kalau kita melihat dari babak pertama nampaknya Madura akan menang namun dibalikan prediksi itu oleh para pemain dari Mitagukar sejauh ini di akhir-akhir babak kedua akhirnya mampu mengungguli tim tamu selebrasi yang sangat emosional dari KR Taker Soekardi sementara Anggasa Putro akhirnya harus memungut bola untuk kedua kalinya di gawangnya iya Madura yang tampil superior tampil dominan sejak babak pertama yang hampir bisa-bisa menorehkan rekor baru kita lihat kontrol bola yang kurang prima terakhir ini masih gagal dan skor walaupun semangat pun anda berada wasit Yudi Nucaya telah menginginkan berakhir pertandingan di sore hari di sebuah pertandingan yang sangat dramatis dari tim Tua Rumah yang akhirnya kembali menjaga keangkeran dari Aji Imbut Stadion Mitagukar 2 Madura ini ke 1 dan kembali kami akan berbincang di studio bersama Bung Tommy Welly selamat menikmati Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kocek Travel Local Liga 1